DPP-PDIP secara resmi memecat Budiman Sujadmiko buntut pernyataan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Dalam surat keputusan tertulis bahwa DPP-PDIP memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan terhadap Budiman Sujadmiko dari keanggotaan PDI Perjuangan. Surat pemecatan Budiman ditanda tangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Kamis, 24 Agustus 2023. Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun membenarkan telah memecat Budiman Sujadmiko. Keputusan telah diambil melalui sidang komite disiplin kepada DPP-PDIP pada Senin 21 Agustus 2023. Sidang komite disiplin sudah mengeluarkan rekomendasi kepada DPP sejak hari Senin, Ujar Komarudin, Kamis, 24 Agustus 2023. Jadi tentang sanksi yang dijatuhkan bisa dicek saja di Sekretariat DPP, sambungnya. Sedangkan, menurut politikus PDIP, Dedy Efrihan Terusitorus, surat pemecatan terhadap Budiman sudah dikirim pada Kamis siang. Yang saya dengar sudah, siang tadi suratnya sudah dikirim lewat kurir, kata Dedy. Diberitakan sebelumnya, PDIP mengultimatum Budiman Sujadmiko, setelah secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk pemilihan presiden 2024. Sebelum resmi dipecat, Budiman menyatakan dirinya tak berniat pindah partai politik, meski dirinya terancam dipecat usai mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Budiman, mengaku dirinya setia dengan PDIP dan merasa masih punya kewajiban di PDIP. Saya ini merasa bahwa saya PDI sejati, saya sejak kelas 6 SD sudah ikut PDIP, sudah pelajari ajaran Bung Karno sejak saya SMP secara serius, jadi secara ideologis ya PDIP adalah alat perjuangan saya, ucap Budiman, Senin, 21 Agustus 2023. Oleh sebab itu, jika dirinya dipecat oleh PDIP, maka tak akan mengubah perjuangan ideologinya.